Hai karena aku kan punya gaya sendiri oke gayanya maksudnya eh ke sual atau gimana ke sual ke sual ya tapi terlihat gerli kalau Evelyn tuh kalau lihat di video klipnya pakai baju putih kemeja panjang aja udah udah apa ya saya susah ngomong kalau gini udah gerli banget gitu dan konsep video klipnya Evelyn sendiri yang punya konsep atau dari sutradaranya itu kita udah meetingin ya aku sutradaranya sama manajemen label juga jadi itu udah pihak berempat sih jadi ngobrol dulu seperti ini seperti ini gitu oke oke aku kali ya manja manja tapi Evelyn kalau penyanyi dangdut influence ataupun misalkan tolak ukur Evelyn tuh siapa sih penyanyi dangdut senior rita segi harta hari ini gitu ya beli hahaha gue tak ngerti bandung-bandung Henry punya satu kaos buat akbar yang ingin telepon langsung 022 2036 304 nya Hendra buka coba halo oke siap Ah Hendra bakal nanya lagi sama Evelyn akang tete Bandung Radio tapi ini kayaknya se-apa isi akang tete Bandung Radio juga nih kalau misalkan Evelyn nih udah punya pasangan belum? oh untuk sekarang belum punya sekarang belum punya tapi benar temen deket yang sering curhat banyak ya? banyak-banyak banyak apa sih yang sebenarnya nih Evelyn mungkin akang tete Bandung Radio yang denger juga apa sih apa sih yang pertama dicurhatin sama temen tuh yang kita percaya kan banyak temen yang kita curhatin temen bocor juga kan kadang kita ngomong ah langsung wuh udah menyebar kayak netizen gitu kan apa sih yang pertama dicurhatin sama Evelyn ke temen-temen gitu? biasanya kalau aku curhatin ke temen-temen tentang hati sih masalah hati oke pateo ini harus rada serius pateo oke masalah hati hati kenapa sih dengan hati Evelyn gitu? ya kadang kan aku lagi suka sama ini nih lagi deket sama ini gitu tapi orangnya cuek banget gitu kok nggak ada perhatian-perhatiannya sama sekali gitu yaudah paling curhat itu aja sih oh gitu jadi Evelyn pernah dicuekin sama cowok secantik ini? allahu akbar tapi kalau curhat-curhat tentang orang tua gitu tentang misalkan keluarga sering nggak? nggak 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 itu privacy ya privacy ya Pak Teo privacy Pak Teo tapi kalau Indra pengen tahu dong Evelyn pertama berkarir di entertain ini pertamanya FTV sinetron atau model terlebih dahulu? karena akang tete Bandung Radu pengen tahu nih Evelyn kremes yang sekarang dulunya berkarir tuh pertamanya tuh bagaimana sih bisa menjadi Evelyn kremes gitu? dulu aku berawal dari figuran sih figuran? di tahun berapa Evelyn? 2013 2013? Evelyn menjadi figuran berarti umur Evelyn berapa? genep tahun? 18 tahun 18 tahun dari Padang ke Jakarta? atau emang udah stay di Jakarta? dari Padang ke Jakarta dari Padang ke Jakarta jadi figuran? iya bayaran pertama Evelyn tuh berapa? kita share sama akang tete Bandung Radu bayaran pertama aku tuh dulu paling kecil 50 ribu 50 ribu? jadi pemain FTV? figuran gitu? iya serius? bahkan pernah nggak dibayar pernah nggak dibayar untuk makan nge-cost itu gimana sih Evelyn? iya kan eee dulu kan cost-cost kan cuma 300 ribu ya dulu kan nge-cost di harga ya segitu terus aku shooting kan ambil figuran kayak gitu kan tiap hari gitu walaupun dikasih 50 ribu, 100 ribu juga udah lumayan gitu karena kan makan udah dikasih terus untuk transportasinya aku kan biar hemat naik busway gitu busway gitu dan berjalan dari 2013 dapet peran utama ataupun misalkan peran yang bener-bener sering dapet skenario nya itu di tahun berapa? di 2014 aku waktu itu udah mulai cape nih aduh kapan nih aku bisa berperan sebagai tokoh yang aku mau kalo aku terus-terusan kayak gitu gitu terus aku diundang casting di lokasi waktu itu 7 Manusia Harimau awalnya aku tuh males banget ah dateng paling juga ditolak lagi ditolak lagi gitu kan karena kan udah sering banget casting ditolak gitu terus aku dateng alhamdulillah ternyata aku lolos dan dapet peran rindai waktu itu langsung maghrib itu kan rambut aku pirang kamu hitamin rambut kamu kamu shooting nanti habis maghrib gitu sama kata aku dan stripping ya itu ya? dan stripping alhamdulillah 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 selamat menikmati